Cek sound, hello everybody selamat datang kembali di petualangan The Urb Sims in the City Kali ini kita bakalan melanjutkan petualangan kita ya Disini kita bakalan pindah distrik menuju ke Southside Bridge Nah ini dia Southside Bridge Ini rada-rada distrik yang berada di pinggiran kota ya Namanya aja udah di bawah jembatan ya Oh ya oke Ini dia Tempatnya sebenarnya gak kumu-kumu amat dan gak jelek-jelek banget ya Menurut gue sih masih oke Ini kayak Cosmo Street malah Kalau bisa dibilang keliatannya ya Oke lah kalau begitu Pertama seperti biasa kita bakalan change style kita terlebih dahulu ya guys ya Oke musiknya ala-ala klasik ya Oke mari kita lihat Pertama kita lihat hairnya apakah ada Wuuuh ada yang baru ternyata ya Oke Kayaknya ini bagus deh Coba ya Coba ya Biasa aja sih Cuman yaudahlah Udah terlanjur kebeli Yaudahlah kita pake aja ya Terus glasses Nah ini boleh nih Kita beli ya Kita beli ya Oke ini udah Kemudian Kita ganti bajunya ya Nah bajunya ada yang paling mahal nih 500 tapi kok norak banget ya keliatannya ya Kita beli yang ini aja lah ya Yang 245 simoleon Untuk warna Apa nih Oh warna dalamannya ya Kita pilih warna biru aja Biar kalem Eh salah 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 Kita pilih celananya sekarang Loh Kok ini harga 70 Keliatan mirip semua ya Kita beli yang 80 aja lah ya Gak apa-apa Mahalan dikit Yang penting beda ya Nah kita samain aja Sama warna bajunya Terus sepatunya disini Wadidaw Gak ada yang bagus menurut gue ya Cuman kita pilih yang polos-polos aja lah Ini yang menurut gue polos ya Warna Gue samain aja lah Kemudian apalagi nih Oh ada jewelry ya Coba kita cek ya Apakah ada jewelry Knuckle ya Oh ada ternyata ya Wah Oke kita boleh pake nih ya Yang harganya 100 ya Tapi gak keliatan co Ya udahlah Gak apa-apa Belt Belt Apakah ada belt Yah sama Udah Udah nempel di celana Yaudahlah Biarin aja lah ya Oke kita beli ini aja Overall Udah cukup tampan Anjay Mari kita lanjutkan Ke Southside Bridge ya Dan disini Pertama sebelum kita menghajar Misinya Kita bakalan lihat Ghouls nya terlebih dahulu ya Temen-temen ya Alright ini dia karakter kita ya Mari kita Pertama Cek terlebih dahulu Ghouls Yang ada di Southside Bridge ini ya Kalau gak salah Di Southside Bridge ini Gue inget-inget itu Villain nya adalah Kiki Blunt ya Kalau gak salah ya Nah disini Get the past the Bouncer Oke Bouncernya disini Bernama The Lucky Six ya Oke Tiga ke bawah Seperti biasa untuk job Atau pekerjaan Dan disini Dilapis kedua ini Untuk sosialisasi Untuk semua Semua Sims Bener Yang ada di Southside Bridge Kalian silahkan Bersosialisasi dengan Semua Sims yang ada disini Kemudian Nah ini dia Bener ya Villain nya adalah Kiki Blunt Dan kita Disini ada misi khusus Yaitu menggunakan Shamshot Kepada seseorang Dari Cash Moned Oke Cash Moned itu Kalau gak salah Ada di Diamond Hedge Itu Distriknya para-para Sultan teman-teman Dan Bocoran dikit ya Cewek-cewek Di Diamond Hedge itu Cantik-cantik banget Semuanya teman-teman Gila Putih-putih bro Oke Kita fokus Terlebih dahulu ya Dan Mumpung masih Cerah juga Harinya Disini baru Baru jam 2pm ya Kita Hajar misinya dulu lah ya Bisa lah nih ya Kita hajar misi Terlebih dahulu Nah disini Misinya agak tricky Teman-teman Jadi Ntaran ya Ntaran gue jelasin ya Gue fokus terlebih dahulu ya 2x1 2x2 1x2 2x3 1x2 2x4 Terima kasih telah menonton 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 Oh iya sebelum gue skip videonya Ini gue mau masuk dulu ke ruangan The Lucky Six ya Ini namanya The Lucky Six Oke ini udah dibolehin sama petugasnya Dan ya Oke disini gue mau isi mood gue terlebih dahulu ya temen-temen ya Oke temen-temen gue barusan habis Ngobrol-ngobrol sama si Luke ini Dan si Luke ini punya secret mission Yakni kita harus find Jet Rocket Kid Chaos dan Profesor Cewi dan kita harus menggunakan Moog untuk mereka semua ya Dan dia bakalan memberikan kita power sosial Moog dan kita harus dapatkan mereka ya ketiga-tiga orang ini ya Oke use the moog dulu kan Oke central station ya kemudian digasolin raw Oke 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 sip sip Dan di Neon Issa 2 ya Oke oke sip Nanti ya untuk misi-misi yang agak-agak tricky Gue bakalan buatkan video khususnya Nanti bakalan gue kasih judul 100% progress ya Untuk menyelesaikan 100% progress Nanti bakalan di akhir walkthrough bakalan gue buatkan ya Khusus ya Oke temen-temen jadi disini si Darius udah dateng ya Mari kita masuk ke ruangan Apa nih namanya The Lucky Six ya Wah ini ada siapa ya namanya yang ada di central station ya Kalau gak salah ya itu sims yang ada di central station yang rambutnya merah itu Nah ini dia Harusnya si Darius udah ngasih kita power sosial disini ya Oke ini dia Oke kita diberikan power Moog disini ya oleh si Darius Nah kita bakalan gunakan itu untuk nge-divide si Atau ngalahin si siapa namanya Kiki Blan ya oke Disini gue mau lanjut dulu sosialisasi dengan beberapa sims Karena ada beberapa yang belum gue ajak bersosialisasi So untuk kalian juga harus bersosialisasi ya Dan disini karena waktunya udah malem Jadi gue gak bisa take a job yang terakhir ya Master Pyro ini Karena belum jamnya buka Bukan jamnya untuk ngambil pekerjaan ya Mungkin nanti di jam 4pm itu bakalan gue record kembali ya Oke temen-temen Jadi mumpung ini udah pagi Jadi mari kita lanjutkan ya Untuk job kita yang terakhir Level terakhir ya temen-temen ya Jadi disini gue perlu sedikit fokus terlebih dahulu ya temen-temen ya Sampai jumpa ya temen-temen ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So ya mungkin kalau vilainya Udah datang nanti bakalan Gue highlight ya jadi disini vilainya Belum datang ya Jadi biasanya sih Datangnya itu di siang-siang hari Menuju ke suri hari ya Jadi disini gue mau Kerja-kerja dulu sambil nyari-nyari duit ya Alright 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 Ini dia vilainya temen-temen Si Kiki Blan ya Jangan sampai dia itu Ngehajar temen-temen kita disini Sebentar-sebentar ini kok Oke bentar Oke ini dia Kiki Blan kita power sosial Kita beri dia mook Mook ini kalau gak salah itu Kayak nakut-nakutin gitu temen-temen Sims kita bakalan pake topeng Nah ini dia topeng Topeng clown atau topeng padut ini ya temen-temen ya Dan ini Makan nih Makan nih Nah ini dia kita Kita adu jotos disini ya temen-temen ya Yeah Itu dia ya Power sosial mook ya temen-temen ya Dan dia ketar-ketir lari Oke So ya itu dia Untuk misi-misi yang ada di Southside Bridge ya Jadi kita lihat goals yang terlebih dahulu Nah ini udah Udah clear Dan tinggal yang satu ya Nah untuk misi-misi yang khusus ini Bakalan gue buatkan Video khususnya nanti Di akhir waktu Dan ya mungkin Sampai disini dulu Untuk video petualangan kita Di game The Urbsim Sin The City Jika kalian memiliki kritik Pertanyaan, saran, komentar Dan lain-lain Silahkan tulis di kolom komentar di bawah See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax